Bersama kita bangkit. Kerapat Paripurna Hak Interpelasi Gubernur Anies Baswedan, soal Formula E di DPRD DKI Jakarta hari ini ditunda 1 jam ke depan. Penundaan dilakukan karena belum quorum. Pantauan di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat, rapat dibuka Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo E di Marsudi pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Adapun agenda hari ini adalah penjelasan lisan yang disampaikan oleh perwakilan fraksi yang mengajukan interpelasi Formula E, yakni PDIP dan PSI. Badan Musyawarah telah menetapkan jadwal mengenai penyampaian hak anggota, dan pemusul secara lisan atas hak interpelasi sesuai ketentuan pasal nomor 71 ayat 1 hurufa peraturan tata tertib DPRD, ucap Prasetyo saat membuka rapat paripurna, selasa, tanggal 28 September 2021. Rapat paripurna hari ini hanya dipimpin Prasetyo tanpa didampingi empat wakil ketua DPRD DKI lainnya. Selain itu, tak ada fraksi selain fraksi PDIP dan fraksi PSI yang hadir dalam rapat. Prasetyo menyampaikan total anggota Dewan yang hadir paripurna baru 27 orang. Sedangkan dalam aturan, untuk mencapai quorum, syarat kehadirannya 50 plus 1. Untuk itu, dia memutuskan menunda rapat sementara. Di dalam rapat paripurna ini, saya sudah melihat hanya 27 orang. Saya rasa hari ini masih belum quorum, saya akan tunda 1 jam agar paripurna ini bisa mendapatkan quorum. Disetujui, tanya Prasetyo kepada peserta. Setuju, jawab peserta. Skors, jam 11.30 waktu Indonesia Barat hadir lagi. Sahut Prasetyo. Terima kasih telah menonton!